Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maya Sari NPM 1833-0013 Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Metro Nah, di video ini Saya akan membahas tugas UTE saya Mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar fisika Poin yang pertama Yakni makna evaluasi Evaluasi merupakan bagian penting dalam pembelajaran Nah, kegiatan evaluasi sedikit banyak dapat mempengaruhi Munculnya kebijakan-kebijakan strategis Dalam penyelenggaraan pembelajaran yang akan dilakukan Nah, di sini apa sih itu evaluasi? Evaluasi adalah suatu proses Yang sistematis dan berkelanjutan Untuk menentukan kualitas atau nilai dan arti dari sesuatu Berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan Nah, dari definisi ini dapat dijelaskan bahwa Satu, evaluasi itu merupakan suatu proses Nah, di sini evaluasi itu suatu proses Bukan suatu hasil ataupun produk Kemudian yang kedua Tujuan dari evaluasi ini untuk menentukan kualitas Nah, di sini untuk menentukan kualitas Terutama yang berkaitan dengan nilai dan arti Kemudian yang ketiga Dalam proses evaluasi Harus ada pertimbangan Tentang nilai dan arti Berdasarkan kriteria tertentu Kemudian yang kedua Fungsi pengukuran dalam pembelajaran Nah, fungsi pengukuran dalam pembelajaran ini Berfungsi untuk mendapatkan hasil perbandingan atau nilai Yang diperoleh ketika pengukuran tersebut dilakukan Nah, bagaimana sih tujuannya? Nah, pengukuran ini bertujuan untuk membandingkan sesuatu Dengan satu ukuran yang serupa Nah, di sini ada tiga poin Fungsi pengukuran Yang pertama yaitu Sebagai alat pengukur kriteria ketercapaian tujuan mata pelajaran Kemudian yang kedua Sebagai alat pengukur tujuan proses belajar mengajar Kemudian yang ketiga Mengetahui kelemahan siswa Dan dapat menyelesaikan kesulitan belajar siswa Nah, oke selanjutnya Yang ketiga Manfaat evaluasi dalam pembelajaran Nah, evaluasi Bagaimana sih manfaat evaluasi pembelajaran ini? Evaluasi pembelajaran berguna untuk mengetahui Kelemahan dari proses belajar mengajar di sekolah Nah, misalnya nih Saat kegiatan belajar mengajar berlangsung Guru menjelaskan tentang perkalian dan pembagian Nah, di situ guru memberikan soal kepada siswanya Nah, dari jawaban siswa itu Dapat dijadikan sebagai evaluasi Untuk mengetahui kemampuan dan pemahaman siswa Nah, di sini Ada beberapa manfaat evaluasi Di antaranya yang pertama Yaitu membuat keputusan berkenan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran Kemudian yang kedua Memperoleh pemahaman, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru Kemudian yang ketiga Meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan Untuk UTS Mata Kuliah Evaluasi Pembelajaran Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Wr Wb